hai 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 ayo siapa punya hentikan di rumah aku tanggungnya oke banyak banget tuh kayaknya nah sama tuh story seperti yang kawan-kawan lihat aku punya hentikan itu ada kucing lalu juga ada ayam udah dua itu aja nah tetangga yang lain itu punya kucing juga sama ayam ada sapi lalu juga ada kerbau mereka dan berbagai jenis reptil nah tetangga satunya lagi yang tidak rumah itu memiliki hewan pelarian ngangkas loh seperti kucing persia Nah kan-kan juga punya kan Nah kita perhatiin di lingkungan sekitar kita banyak banget hewan yang beraneka ragam dan itu enggak hanya hewan termasuk juga tumbuhan mulai dari pohon rapah pohon pisang penerambutan dan lain-lain eh bentar dulu deh kali ini aku mau ngajak teman-teman semua beredukasi sebelum kita membutuhi metri tepatnya aku berada di wilayah Batu Sanggar kota budaya loh dan ini akurannya di lokasi Cagar budaya Prasasti Sarwaso 2 dan di sebelahnya itu ada rumah tradisional Minangkabau rumah apa ya rumah gadang dan ternyata disini ada metri kita enggak ya sesuai sama metri kehati ke anak-anak budaya Ketorang Minang itu alam tak kambang jadi guru nah alam yang ada disini bisa dijadikan sebagai guru yang berharga buat kita yuk nah rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau Sumatera Barat rumah ini mempunyai ciri-ciri yang khas dan indah yaitu bentuk atap melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengah mirbadan kapal karena atapnya membentuk tersebut maka rumah gadang ini disebut dengan rumah bagonjong atau rumah baanjong dan gak kalah ketinggalan ini merupakan salah satu situs Cagar budaya Prasasti Sarwaso 2 ini merupakan peninggalan dari zaman Aditya Warman yang letaknya di kawasan Forfander Kapelen di depan rumah dinas bupati Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat nah sekarang kira-kira ada hewan-hewan dan tumbuhan apa aja ya ya kita lihat nah bener kan di sekelilingnya itu ada bunga-bunga yang udah ada kumbang di sananya dicocok banget nih sama metri kita di kita belajar berbagai jemis tumbuhan dan hewan yang teman-teman lihat tadi merupakan sederhana dari keanek keanekar agama Hayati Oh iya nah keanekar agama Hayati ini kita singkat dengan ke hati ya jangan salah paham dulu ke hati ya itulah nah disini ada beberapa indikator yang kita dibahas dalam video ini itu mulai dari pengertian contohnya lalu berbagai manfaat upaya dan serta pelestarian luar dan fauna dan persebarannya nah dari itu langsung saja kita belajar tentang ke hati atau dikenal dengan islah biodiversity biolical diversity nah merupakan salah satu berbagai jenis variasi makhluk hidup yang dapat kita lihat dari ciri-cirinya morfologinya serta ciri khas dari pesi hewan tersebut atau pembuhan ya ya di sini sudah jelaskan oleh Allah bahwa surat Nur 45 Nah kita baca sama-sama aku di lainnya syaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahum zolakakul lada badim mima Famin huma yamshi ala batonih wamin huma yamshi ala rij lain waminum maya yamshi ala Arbakh Ya luku Allah umayasha innalla ha'ala kulli shai'in kudir artinya aku berlindung kepada Allah dari bulan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha penghasil lagi maha penyayang dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari lahir, dari akhir maka sebagiannya ada yang berjalan dengan perutnya, dan sebagian yang lain juga ada yang berjalan dengan dua kaki dan sebagian yang lainnya juga ada yang berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dia kendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu nah, akhirnya tersebut dapat kita penggal dan kita maknai bahwasannya berbagai jenis variasi mahluk hidup ada yang dengan dua kaki ada yang dengan perut, ada yang dengan empat kaki dan mungkin teman-teman semua sudah paham contoh hewannya dengan perut ada cacing, dua kaki ada kita manusia, lalu ada empat kaki ada kucing sapi, kerbau, dan lain-lain nah, itulah yang tersebut dengan kehati kehati ini memiliki beberapa tingkatan untuk memahaminya yang pertama itu ada tingkatan gen lalu yang kedua tingkatan spesies dan yang ketiga tingkatan ekosistem ketiga ini kita singkat dengan gesek gen untuk yang g-nya s-nya untuk tingkatan jenis dan yang e-k-nya untuk tingkatan ekosistem yang pertama tingkatan gen tingkatan gen ini merupakan tingkatan keanekargaman dalam satu jenis yang membedakannya apa? variasi variasi apa? ya variasi gen-nya contohnya seperti bunga mawar, rosa hibirida nah, kita lihat bahwasannya bunga mawar itu memiliki bentuk yang sama tapi warnanya yang berbeda-bedakan yaitu ada warna merah warna mawar merah ada warna putih warna kuning warna hijau dan lain-lain nah, jadi yang variasinya dimana? ya variasi warnanya kalau kita ada homo sapiens manusia mungkin yang membedakan kita itu warna rambut bentuk tubuh warna mata dan lain-lain dan yang gak kalah penting teman-teman lihat ini dia ini merupakan buah rambutan nah, dia ini satu spesies tapi yang membedakannya apa? dari segi bentuknya dari segi rasanya kalau kita coba ini ada yang manis dan ini ada yang asam padahal ini sama-sama satu jenis jadi, ini yang membedakan adalah variasi kedua ada tingkat jenis atau spesies nah, tingkat ini dapat kita golongkan dalam satu family atau genus yang sama tapi, spesiesnya berbeda contohnya dari family Velidae atau family Palmae nah, Velidae ini kucing-kucingan mungkin seperti ada kucing ada singan jaguar macan putun harimau mereka itu dalam satu family yang sama tapi spesiesnya berbeda nah, yang kedua kita lihat dari contoh family Palmae ada palem-malaman itu ada kelapa ada lontar ada pinang nah, mereka itu termasuk dalam satu genus yang sama atau family yang sama dan tentunya spesiesnya berbeda artinya di sini tingkat jenis ini dia memiliki beberapa spesies yang berbeda tapi jenisnya yang sama lalu yang ketiga tingkat ekosistem nah, contohnya ekosistem panang rumput ekosistem itu ada interaksikan ada yang biotik sama abiotik nah, di sini tentu saja berbeda dan terjadi interaksi contoh biotik itu ada domba lalu juga ada rumput abiotiknya apa? abiotiknya ada air udara panah cahaya matahari dan lain-lain tidak paham yang tingkatan ke hati iya, Alhamdulillah sudah paham ya selanjutnya kita masuk ke ini yang kedua yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia seperti yang teman-teman lihat ini muteran peta Indonesia ada lima pulau yang besar yaitu ada pulau Sumatera ada Jawa Kalimantan Sulawesi dan Papua nah, di sini untuk mengetahui perbedaan dari set tiap lua dan fauna di sini maka kita singkat dengan OPA O untuk Oriental P untuk Peralihan dan A itu untuk Australis oke, yang pertama dulu daerah Oriental nah, untuk daerah Oriental ini daerah yang mencakupkan adalah Pulau Sumatera ada Jawa Kalimantan dan Wali nah, selanjutnya untuk daerah Peralihan itu ada daerah Sulawesi dan Selama Maluku untuk yang Australis itu ada beberapa wilayah Maluku dan ada wilayah Papua dan tentunya untuk memahami ini kita membaginya sama dengan dua garis yaitu ada garis Weles itu ke daerah Oriental sama Peralihan dan Weber itu untuk daerah Peralihan sama si Australis untuk sebarang jenis dan flora serta fauna aku sudah memiliki beberapa objek gambar yang nanti akan kita tentel di peta-peta sesuai sama ciri-ciri daerah persebaran flora dan fauna ini oke, kita mulai dari daerah Oriental daerah Oriental ini merupakan daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta Bali ini memiliki ciri-ciri dengan pemalia berhubungan besar contohnya seperti ada harimau ada gajah nah, laut disini banyak sekali jenis kerah dan tentunya disini faunanya termasuk endemik dan tumbuh sekali saja contohnya seperti Rafflesia nah, disini kita tempel ini dia Rafflesia dia ada di daerah Sumatera ini kan kita tempel lalu yang kedua ada apa tadi ada harimau kita cari harimau dan ini dia harimau sumatera dan gak kalah ketinggalan itu ada sih gajah dan nanti kita tempel di daerah di sisi oke udah paham ya ciri-cirinya disini itu dia nah, lalu untuk yang daerah Peralihan itu merupakan daerah Sulawesi serta beberapa wilayah Nusa Tenggara dan disini ciri-cirinya itu dia ini hewannya itu bermigrasi dan tentu saja banyak jenis reptil yang endemik seperti komodo dan disini kita cari dulu ini dia komodo adanya di wilayah Nusa Tenggara oke nah, lanjutnya disini juga ada daerah Peralihan tadi memigrasi itu banyak sekali jenis burung oke disini juga ada nah bagaimana dengan wilayah terakhir yaitu daerah wilayah Australis nah, disini banyak sekali jenis burung yang memiliki warna yang cantik sekali tapi suara anak-anak merdu nah, contohnya seperti apa ini dia ada burung cetrawasi mari kita tempel lalu apa aja lagi ini dia burung ini dia nah, bedanya disini juga memiliki burung tapi gak semerdu yang ada di daerah disini disini merdu burungnya kalau disini hanya cantiknya saja ini dia persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia banyak sekali itu penyebab hilangnya ke hati dan tentu saja banyak fenomena banyak berita yang beredar dimana-mana banyak sekali flora dan fauna itu dihilangkan habitatnya secara ilegal dan ini merupakan akibat kebuntungan manusia itu sendiri contohnya seperti dekredasi habitat pengecilan habitat yang harusnya wilayah itu besar banget buat sejauhan tapi karena kerusakan habitat yaitu di daerahnya kecil maka dia sulit sekali untuk beradaptasi lalu juga perubahan iklim lalu juga efek rumah kaca dan lain-lain maka dari itu upaya melestarikan banyak hal yang dapat kita lakukan secara garis besar itu ada dua ada secara in situ dan ada secara ex situ in situ itu pelestarian yang ada di dalam habitatnya contohnya seperti taman nasional cagar alam dan suaka magasatwa mungkin teman-teman bisa mengenalnya dengan taman nasional yang ada di ujung kulon atau yang waykambas untuk si gajah nah ex situ nya gimana ex situ nya itu dengan pelestarian di luar habitat contohnya seperti kebun minatang kebun raya kebun bogor artinya udah ada campur tangan manusia di dalamnya nah itu dia bagaimana tentang kehati eh iya manfaatnya manfaat kehati apa aja nah dapat kita lihat dari pangan papan lalu juga ada sandang obat-obatan lalu juga ada berfungsi sebagai plasma nutfah dan lain-lain oke ini dia tentang konsep kehati anak-anak meneriki hati mudah dipahami bukan alhamdulillah yang paham oke alhamdulillah oke terima kasih yang udah nonton video ini semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan see you next time terima kasih semuanya bermanfaat 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 selamat menikmati